Halo selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Metro Siang. Kali ini bersama saya Marcelina Tumundo. Dan saya Jason Sambo, selain informasi tadi akan kami rakyat dengan sejumlah informasi lainnya. Dan kita jelang Metro Siang, selamat ya. Informasi pertama, pemirsa Gedung Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang berlokasi di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu Pagi Kebakaran. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Pemirsa inilah kondisi Gedung Bakamla yang terbakar pada Minggu Pagi. Asap hitam tampak membumbung tinggi dari Gedung Bakamla. Ada lebih dari 16 unit mobil damkar dan 95 petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Dan hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait penyebab kebakaran yang terjadi di Gedung Bakamla, Jakarta Pusat. Untuk informasi terkini, kami mengajak Anda bergabung bersama Jurnalis Metro TV, Rifqi Nafis, langsung dari lokasi. Selamat siang Rifqi. Bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Ya, selamat siang Jason, Marcel, serta pemirsa. Memang sejak terjadinya kebakaran pada pukul 6.13 waktu Indonesia Barat, Gedung Bakamla saat ini sudah memasuki proses pendinginan. Setelah petugas pemadam kebakaran berupaya untuk memadamkan api yang melahap lantai 6 Gedung Bakamla RI, yang juga kalau kita lihat kondisinya ini merembet ke sejumlah lantai lainnya. Di mana memang petugas pemadam kebakaran juga telah mengerahkan setidaknya 19 mobil pemadam kebakaran dan juga mobil peralatan lainnya termasuk juga ambulans meskipun tidak dikonfirmasi ataupun tidak tercatat adanya korban luka apalagi korban jiwa. Dan sebagai informasi, lantai 6 dari kantor Bakamla ini memang merupakan sebuah ruangan yang digunakan oleh Komnas Perempuan. Selain itu, selain dari lantai 6, juga kebakaran ini berdampak pada lantai 3 Gedung Bakamla yang merupakan kantor dari Yayasan Bung Karno. Dan kalau kita lihat, perhatikan bersama, memang gedung ini yang mengalami kerusakan paling parah adalah lantai 6. Karena memang di lantai 6 ini sedang dilakukan renovasi. Sehingga tadi juga kami mendapatkan informasi dan juga melihat secara langsung ada sekitar 16 orang pekerja bangunan di Bakamla ini yang kemudian dibawa oleh pihak kepolisian untuk diperiksa sebagai saksi ke Polres Jakarta Pusat. Dan selanjutnya setelah nanti proses pendinginan, akan dilakukan proses olah TKP kebakaran yang tentunya akan melibatkan puslapor Mabes Polri. Dan saat ini proses masih terus dilakukan untuk pendinginan di mana ruas jalan menuju Gedung Bakamla ini dialihkan untuk sementara ataupun ditutup selama proses pendinginan masih berlangsung. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun hingga saat ini, penyebab dari terjadinya kebakaran yang terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat minggu pagi tadi ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Sehingga memang belum dapat dikonfirmasi apa penyebabnya. Meskipun berdasarkan keterangan saksi mata yang kami temukan di sekitar lokasi Gedung Bakamla mengatakan sekitar pukul 6.13 waktu Indonesia Barat sempat mendengar adanya ledakan yang berasal dari lantai 6 Gedung Bakamla RI yang kemudian memang membuat heboh masyarakat yang berada di sekitar Gedung Bakamla. Sehingga memang mencoba untuk menghubungi pihak pemadam kebakaran. Dan juga pihak pemadam kebakaran ini datang ke lokasi kejadian sekitar 30 menit setelah kebakaran itu terjadi. Dan meskipun saat ini belum ada konfirmasi secara pasti terkait dengan penyebab kebakaran, namun ada dugaan terkait terjadinya korsleting listrik yang terjadi di lantai 6 yang merupakan lantai ataupun ruangan yang digunakan oleh Komnas Perempuan. Karena seperti diketahui dari 6 lantai di Gedung Bakamla ini, 2 diantaranya tidak digunakan oleh Bakamla itu sendiri, yaitu lantai 3 digunakan oleh Yayasan Bung Karno dan lantai 6 digunakan oleh Komnas Perempuan. Sehingga memang dalam kebakaran ini memakan hampir seluruhnya dari gedung ini, kecuali lantai 1 yang masih dalam proses asesmen terkait dengan dampak ataupun kerugian akibat kebakaran ini. Sementara lantai 2 sebagian besar itu termakan api, lantai 3, 4, 5, dan 6 semuanya terbakar. Dan sampai saat ini kami juga masih mencoba untuk mencari keterangan dari petugas, meskipun tadi kami sudah sedikit berbincang dengan Kabak Humas Bakamlai yang menyebutkan tidak ada korban jiwa, karena pada hari minggu ini meskipun di hari-hari kerja biasanya itu ada kegiatan renovasi, namun pada hari ini masih harus dikonfirmasi kegiatan apa saja yang dilakukan di Gedung Bakamla. Dan terkait dengan kesaksian, saksi mata yang ada di sekitar lokasi Gedung Bakamla ini yang menyebutkan mendengar adanya ledakan yang muncul dari lantai 6, memang ini juga belum dikonfirmasi secara langsung, baik oleh pihak Bakamla maupun Polres yang saat ini sedang berada di lokasi, bahwa tidak menyebutkan kepastian apakah itu memang betul koresletik listrik ataupun penyebab lainnya, karena masih dalam proses kendinginan yang nantinya akan dilakukan assessment. Sementara itu memang tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Jason? Ya, Rifki, terkait lokasi atau titik awal api ini muncul, apakah sudah dilakukan atau sudah bisa dipastikan ini berasal dari mana apinya? Kemudian kerugian yang disebabkan ini menghanguskan atau merusak aset atau dokumen apa dari Bakamla? Ya, Marcel serta pemirsa, memang berdasarkan assessment awal ataupun penilaian awal ini, api bermula dari lantai 6, meskipun penyebab pastinya masih harus diperiksa ataupun ditelusuri lebih lanjut. Terkait dengan dokumen juga pihak Bakamla menyebutkan, sudah melakukan penanganan ataupun pengamanan terhadap dokumen-dokumen penting, sehingga memang tidak terdampak begitu parah. Dan untuk mengetahui lebih lanjut dan juga lebih lengkapnya, saat ini kami sudah bergabung dengan Kasubak Bumas Bakamla, dengan Bapak Gugun Saiful Rahman untuk mengetahui lebih jelasnya. Pak, bisa dijelaskan, terkait kerusakan yang terjadi akibat kebakaran ini, apakah sudah ada estimasinya, Pak? Sampai saat ini, untuk infiltrasi kerugian masih sedang proses pelaksanaan, karena kita masih belum bisa masuk, karena saat ini masih dalam proses pendinginan yang dilakukan oleh petugas memadam kebakaran. Jadi perlu diketahui juga telah terjadi kebakaran, kita sudah mengetahui, mulai dari tanggal 29, tadi pagi jam 6, di tanggal 29, hari Minggu, September 2024, bahwa Mabers Bakamla ini menempati gedung perintis kemerdekaan. Jadi kita ketahui bahwa di gedung perintis kemerdekaan ini ada 3 kantor. Yang pertama Bakamla itu sendiri, yang kedua Yayasan Bung Karno di lantai 3, dan yang ketiga adalah Komnas Perempuan di lantai 6. Nah, dugaan informasi dari personil Bakamla yang sedang jaga, yang melaksanakan jaga, karena setiap harinya selalu ada jaga. Jadi titik api diduga dari lantai 6, yang saat ini memang sedang ada renovasi kantor Komnas Perempuan. Demikian. Kemudian dampak kerusakan ini bagi operasional Bakamla sendiri, seperti apa Pak? Tentunya kan ada data-data penting yang tersimpan di dalam gedung Bakamla, terkait dengan keamanan wilayah perairan Indonesia. Itu bagaimana ini? Mulai dari titik awal, dideteksi api oleh personil jaga, personil jaga langsung melaksanakan peran kebakaran, yang dimana cara penanggulangan kebakaran, yang pertama yang pengamanan personil, yang kedua pengamanan dokumen, dan yang ketiga pengamanan material. Alhamdulillah, selagi bisa kita amankan, yang tidak membahayakan, itu sudah kita lakukan. Tentunya untuk jumlah kerugian masih diinventarisir. Selanjutnya lagi, Bakamla saat ini di lantai lima ada IMIC, Indonesian Maritime Information Center, yang dimana adalah di sana untuk mendukung data sebagai pusat kendali operasi, untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk penegakan informasi yang palit di laut Indonesia. Apakah akan mengganggu proses kerja dari Bakamla itu sendiri dengan adanya kerusakan dari gedung pusat ini? Tentunya ada dampaknya, tetapi kita saat ini pimpinan sedang melaksanakan konsolidasi untuk bagaimana secepatnya bisa peralatan itu berfungsi kembali. Karena saat ini aliran ISIC dipadamkan. Kemudian kalau dari pengakuan saksi mata yang berada di lokasi, sempat mendengar ledakan, meskipun saat ini tengah dalam proses asesmen, itu bisa digambarkan Pak, apa kira-kira itu ledakan yang dimaksud oleh saksi mata? Untuk dugaan sih, kita kemungkinan dari arus pendek, tetapi itu baru dugaan. Tapi proses penyelidikan, saat ini personil jaga Bakamla RI dan seluruh pekerja di kantor Komnas Perempuan sedang dalam proses penyelidikan Pores Jakarta Pusat. Apakah memang betul ada dugaan yang mengatakan di gedung Bakamla ini menyimpan amunisi dan kemudian itu yang menjadi penyebab kebakaran Pak? Tidak ada. Nah, jadi Bakamla ini seluruhnya ada di kapal negara untuk munisi dan sebagainya. Tetapi di sini emang ada senjata yang digunakan oleh special response team, yang untuk penyelidikan dan pengecekan kapal di laut. Tapi itu pun disimpan di penjagaan depan, yang dimana selalu ada personilnya dan ada penanggung jawabnya juga. Alhamdulillah semua senjata senapan ya dan munisi aman. Kemudian tadi kami juga melihat ada sejumlah puluhan orang yang kemudian diangkut dari gedung Bakamla ke Polres Jakarta Pusat. Itu bisa dijelaskan itu apa itu? Nah, itu kita bersifat terbuka mas karena kita harus mengetahui penyebab kebakaran ini sehingga personil jaga tadi dari personil Bakamla itu sendiri dan seluruh personil yang melaksanakan kegiatan pengerjaan di lantai 6, di kantor komersan perempuan, kita kirim ke Polres Jakarta Pusat untuk melaksanakan berita acara pemeriksaan. Artinya setelah ini, apa yang akan dilakukan Bakamla? Dalam arti kan kantor tidak bisa digunakan untuk sementara. Bagaimana proses kerja Bakamla selanjutnya selain itu? Kita langsung konsolidasi mas, sekarang saat ini seluruh personil kumpul, terutama di jabatan pimpinan, salon 1, 2, dan 3, tentunya ada seluruh personil yang menempati bagian-bagian yang penting untuk mengecek dokumen tadi, material tadi. Kita secepatnya sebagai personil pelayanan publik bagi masyarakat. Tentunya di bidang keamanan dan keselamatan laut, kita secepat mungkin. Artinya tadi selain digunakan oleh Bakamla, juga digunakan oleh Yayasan Soekarno dan juga Komnas Perempuan. Apakah itu sudah dikoordinasikan juga terkait kejadian hari ini? Mereka sudah monitor mas, sudah monitor juga. Saat ini kita konsolidasi di badan keamanan laut. Bisa sedikit penegasan lagi Pak, persentase mungkin dari kerusakan gedung ini seperti apa, lantai mana saja yang paling parah Pak? Yang kita lihat yang habis itu di lantai 6 ya, dan lantai 5, jadi kantor bakamla yang lantai 5, lantai 4 itu sebagian, lantai 3 juga sebagian, lantai 2 dan lantai 1, alhamdulillah termasuk kantor kumas dan pelayanan kotak senter juga alhamdulillah. Mas Yaman. Terima kasih Pak Gugun atas keterangannya. Ya Jason serta Marcel itu tadi, keterangan dari Kabah Kumas Bakamla, Gugun Saiful Rahman yang memang menyatakan, meskipun sebagian besar gedung dari Bakamla ini terdampak akibat kebakaran yang terjadi pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi, namun tentunya pihak dari Bakamla ini sudah melakukan sejumlah koordinasi terkait penanganan terkini akibat dari kebakaran hari ini. Dan untuk sementara, demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih sudah menonton!